Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel hasil jaman syakir kali ini aku mau menonton video yaitu cara membuat rendang daging sapi yang enak dan super lejat selamat menikmati oke bahan-bahannya sebagai berikut nah ini daging sapi 1 kg yang telah dibersihkan lalu ini santan dari 2 buah butir kelapa yang telah diperas dan ini bumbunya bumbunya telah saya haluskan terdiri dari cabai merah besar, cabai merah keriting cabai merah rawit merah ya lalu ada bawang merah, ada bawang putih kemiri, ketumbar, jinten kapulaga, bunga lawang dan cengkeh semua dihaluskan jadi satu lalu yang ini kelapa gongseng kebetulan saya hanya beli hanya sedikit, hanya untuk menggurihkan saja ya dan ini terdiri dari batang serai lengkuas yang dimemakan daun kunyit daun salam dan daun jeruk tuangkan ya minyak secukupnya kita tunggu panas ya lalu baru kita masukkan bumbunya setelah minyak panas lalu kita tumis bumbu hingga matang aduk rata coranya campuran ya lalu tunggu-tunggu ini hingga matang berapa lama nih guys ya sematang ya gak bisa diprediksi waktu ya ya bumbu ini hingga keluar minyak ya jadi sudah keluar minyak diaduk biar tidak lengket bawahnya sudah berubah warna ya teman-teman dan aromanya sudah mulai terasa nah dilengkapkan suaranya maafkan ya kalau misalnya cara kita berbeda dengan yang lain kalau ini cara saya membuat kendang kendang patu kendang badu aduk sampai rata ya teman-teman nah bumbunya sudah mulai agak ini ya strong ya warnanya dan minyaknya sudah mulai menyusur ya ya bumbunya sudah sedikit lagi matang kalau minyak sudah semakin banyak ya tandanya tandungan air yang tadi di blender sudah mematang ya selalu mematang lalu kita masakan dagingnya terlebih-lebih ya sudah rapat kendang kendang badu ini cocok banget ya kekacaran kekejatan atau pembebaran begitu namanya dengan oh cocok juga buat ketupat ya atau pesor ya ini berapa lama saya ini tidak bisa ditentukan ya kalau waktu kalau dia masakan sedikit sepertinya akan dicukat tapi kita masakan lama tapi ada dalam itu sih tergantung dari terlalu daging sudah rata dengan bumbu kita masukkan seperti dapur serai yang kuas daun jeruk dan salam dah daging sudah rata dengan bumbu ya lalu akan saya akan larut santannya ya ini santannya santannya ini gak perlu lipat ini ukuran 2 butir kelapa kalau misalnya santan ini kita masak hingga kering ya masuknya hingga nyusut tapi dengan api kecil berapa jam saya ini penuh banget nah ini kalau misalnya ini sampai menyusut itu dagingnya empuk dan rasanya endol sampai berapa lama waktunya bisa sejam lebih masak masak ini tuh gak butuh waktu yang lama juga sabar sabar ya gak perlu buru-buru ini kalau buru-buru waktunya gak ada di rumah jangan gak bisa masak kendang ini warnanya cerah banget sih karena pakai cabai merah biar warnanya tuh menarik oh jadi ini proses selamanya satu jam ya bisa jadi lebih bisa lebih ya jadi santannya hingga menyusut nanti kita tunggu setengah lebih kecil ya dengan lebih kecil ya dengan lebih kecil hingga satu jam lebih hingga menyusut nanti seperti hasilnya rendang ya ya lalu kita taruh ya ini kelapa gongseng ya kelapa gongseng ini lebih baik sih bikin sendiri tapi karena saya jadi monyong hasilnya kaget ya kasiatnya apa sih kelapa gongseng itu ya hanya mengharumkan oke sudah masuk semuanya kita tunggu matang ya teman-teman oh iya maaf tadi garamnya udah aku taruh ya karena lupa ketinggalan di shoot garam tadi barengan sama garam saya udah tadi taruh dengan bumbu ya cuma tadi kamera lagi mati ya oke jadi ini kita tunggu sampai menyusut karena warnanya aja sudah cerah banget oke nah sekarang sudah mendidih ya nanti kita tunggu sampai dia benar-benar nyusut dan airnya itu berkurang santannya ya jadi kalau untuk masak rendang itu ukuran satu kilo daging sapi ukuran santannya itu dua butir ya kelapa dua butir kelapa enggak muda tua kepat tua ya kalau muda itu buat urap urap oh gitu jadi kalau misalnya dua kilo ukurannya santannya itu dua butir kelapa sekilo dua butir kelapa ya dua kilo empat butir kelapa jadi semakin banyak kilonya semakin banyak kelapanya dan semakin lama masaknya hingga dia menyusut benar-benar kering oh gitu sekarang sudah mendidih masih lama ya baru 45 menit jadi sekitar satu jam lebih ya bisa dua jam bisa dua jam ya teman-teman jadi butuh kesabarannya jadi saya informasikan sekali lagi untuk masak rendang ini butuh kesabaran jadi satu kelapa eh satu kilogram daging sapi itu ukuran dua butir kelapa tua ya seperti itu ya jadi nanti kita saksikan lama karena memakai api kecil api kecil ya jadi jangan api besar kenal api kecil biar dia dagingnya empuk dagingnya empuk dan menyusut itu pas kalaupun apinya dibesarkan nanti malah ada dagingnya belum empuk tapi santannya udah tiris duluan gitu jadi dagingnya belum empuk jadi untuk dagingnya empuk sempurna itu apinya dikecilkan aja sampai dia menyusut benar-benar air santannya itu menyusut oh gitu sehabis santan ini itu insya Allah dagingnya empuk ya karena masaknya emang lama udah kecil oh gitu ya jadi buat teman-teman informasi ini sangat gak berguna karena buat teman-teman yang mau pikir rendang itu gak sembarangan teknik ya jadi butuh sabaran dan juga apinya kecil jadi sudah diinformasiin sama istriak tadi ya semoga informasinya berguna sudah surut guys tuh udah turutkan dikit-dikit lagi ternyata masak ini lama banget ya sudah berjalan 3 jam hampir 3 jam ya udah ya dikit lagi semoga nanti rendangnya ini enak pasti rasanya kita tunggu santannya menyurut ya dikit lagi sih dikit lagi ya sik oke nanti saksikan kalau nanti sudah matang dan bisa disajikan dan bisa dicoba di rumah ya jadi buat teman-teman yang mau nyoba bikin rendang nontonnya sampai habis ya tuh ini sudah mendiri tadi kan perlu ya segini tadi penuh ya sekarang sudah surut setengahnya tuh masih masih ada kuahnya masih encel tuh masih banyak kuahnya kalau kita langsung mengental ya kalau misalnya dikit lagi iya kalau semakin diris semakin mental perjuangan banget ya masak rendangnya amat banget ini gimana masak rendang untuk acara hajatan besar ya makanya harganya rendang pemahal iya makanya harganya daunnya aja mahal masak untuk kesabaran iya oke oke buat teman-teman ini masih dalam proses ini ya kita menunggu airnya menyusut dan langsung dagingnya empuk dan meresap ke dalam dagingnya jadi sedikit lagi akan matang dan kita sajikan jadi buat teman-teman inilah ujiannya masak rendang butuh kesabaran dan ke apalagi ya oke baiklah kita tunggu segera matang nantinya ya alhamdulillah selesai juga akhirnya udah ya udah matang empuknya sempurna nggak hancur pas jadi dengan santan 2 itu kurang 1 kg dagingnya 1 kg itu pas ya dan masaknya mau ketuk kesabaran dengan ini bener-bener pakai api kecil selama sekali ini nggak digede jadi awal makanya lama banget dan empuknya pas oke kita matikan kumpurnya kita sajikan ya oke kita sajikan di piring oke teman-teman alhamdulillah wasyukurillah rendang dagingnya sudah jadi dan ini ini sudah kita coba tekstur dagingnya lembut lalu bumbunya juga sedap asinnya pas dan juga bumbunya kan tanya ya teman-teman ya oke baik buat teman-teman semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bagi yang mau coba membuat rendang daging asli padang yang enak dan lembut oke demikian video ini aku ucapin terima kasih yang sudah nonton dan jangan-jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe nanti kita jumpa lagi di video berikutnya hasil zaman sakit pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati